Halo semuanya di video kali ini Dasyan ulang dari live streaming Adibalsahro bersama dengan Kak Eri Susan ya membahas mengenai para kuyang nih yang meresahkan inilah dia live terbaru mereka selamat menonton iya ini lagi pada banyak orang-orang halu ya Ria ini kenapa ya Ria apakah pengaruh dari apa perubahan iklim atau politik ini ya kok apa banyak banget kehaluan-kehaluan yang muncul ya belakangan ini ya Ria saking anehnya tuh kadang-kadang bukan kadang-kadang aku sampai bingung speechless nggak bisa berword-word ya Halo Kim Sarah jadi emang kita tuh harus mengurangi tingkat kewarasan kita kayaknya menghadapi ini ya netizen-netizen ini ya kalau terlalu waras kita nanti ini loh kalau terlalu ya agak-agak ini ya agak-agak kurangi waras gitu ngomongin apa sih Eri nyanyi dong Ria ha? nyanyi dong mentah-mentah pegang mic terus suruh nyanyi nyanyi dong lagu eh nyanyi request lagu aku lagi pengen tau bagaimana perkembangannya aku pengen Halo Mama Ina aku pengen Eri nyanyi lagu angin gitu pengen Eri nyanyi lagu angin gitu nggak bisa ya takut masuk angin ya nggak eh tau lagunya tapi emang bener-bener nggak yang maksudnya nggak bisa ya nggak bisa hafal yaudahlah ya adibal agen adibal ini ya udah tau ada si Sari ya bahasanya itu ya gitu terus siapa? Sari itu siapa? ada tadi si Sari gitu ada selfie ini kan ada selfie selfie masih ada nggak sih selfie? selfie mau gabung nggak? tadi aku tuh lagi-lagi-lagi ada selfie gitu ya lagi ada selfie terus aku kan biasa halo selfie gitu apa kabar saya sehat kamu ya aku ngedoain yang baik-baik lah sebagaimana layaknya kalau ada temen kita lagi-lagi masuk gitu loh ya gitu terus dia bilang giliran sama selfie aja ngomongnya baik-baik gitu coba sama Lesti kagak pernah gitu kayak gitu terus gue bilangin emang kapan Lesti masuk ke live gue gitu hahaha kadang-kadang gini sih gimana ya mau menyikapinya itu juga repot maksudnya kayak maju kena mundur kena gitu loh jadi bener-bener di tepi jurang kalau udah ini karena kan ya ya untungnya Adi dewasa kita ini orang-orang yang sudah berumur yang sudah dewasa jadi kayak ya udahlah ya orang berkomentar dalam ketidakpahaman dan ketidaktahuan gitu jadi kalau kita menyikapinya juga dengan panas dengan berapi-api juga itu juga tidak menjadi sesuatu yang baik juga halo Rere ada Rere lori aduk Rere Reina Rere cintaku Rere tuh pinter dari ya biar kita notice langsung dia tuh ngasih gifnya tuh yang gede gitu hahaha 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 apa kabar Rere eh lagunya Rere eh lagunya Rere yang itu lagi banyak dinyanyiin juga loh yang keputusan loh kan dia punya lagu judulnya keputusan Rere lagunya Mas Uto biasa terus dulu tuh Rere rekaman aku yang backing vocal karena aku suka sama lagunya aku rilis ulang gitu nah sebenernya itu salah satu alasan kenapa kita eh seorang adibal itu selalu baik sama kita karena dulu di backing vocal kita gitu hahaha hahaha iya aku tuh pernah jadi apapun dalam dalam kehidupan gue gitu apa apapun oh apalagi dalam hidup gue ya kan udah sahabat gue manager gue semuanya roadman juga backing vocal juga pencipta lagu juga ya kan produserin juga all in lah pokoknya ya kan iya jadi emang multi talentan kakak Adi ini iya tapi versi Rere tuh geren banget sih kalo keputusan kalo versinya aku kan aku memang dikit gimana sih lagunya keputusan kasih ajaklah aku oh itu yang lagunya oh itu judulnya keputusan ya tahun-tahun gitu terus itu emang enak banget lagunya cuman kan zaman dulu itu gue naksir sama lagunya tapi Rere duitnya lebih banyak waktu itu jadi dijual sama Mas Soto dikasih ke dia terus akhirnya daripada gue gak kebagian itu gue jadi backing vocal deh gitu Alhamdulillah diterima waktu itu sama Rere Rere tuh orangnya sangat welcome gitu ya terus apaan yaudah lo kalo mau backing vocal boleh? duit gak? kayak gitu gak bercanda ya? bercanda ya Rere ya Rere tuh temen lama banget Rie temen lama banget temen lama banget kan kita ya iyalah iyalah kita dari masih jaman-jamannya sama Bang Karma almarhum kan Mara Karma dulu kan kita udah sering sering bareng lah kita sering acara bareng juga gitu dan bisa dibilang Rere ini salah satu penyanyi yang cerdas yang punya karakter yang berbeda lah gitu ya kan jadi bisa dibilang ada juga gitu kumpulannya kita komunitasnya kita gitu gak sih Adi? ya maksudnya yang idealis gitu loh tapi tetep ya Rere itu ngungkit-ngungkit ya tadi kan aku bilang aku nyanyiin lagu kamu loh gitu terus kata dia ya sama-sama lagu Mas Soto aku juga nyanyiin lagu kamu yang basah di mataku gitu tetep Rere itu ya tetep Rere itu dia emang emang penyanyi suka begitu ya gitu kalau aku gak nyanyiin lagu kamu ya jangankan lagu kamu laku aku sendiri aja jangan aku nyanyiin gitu lah tuh bahasanya gitu aduh ya ampun iya 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 kita emang dulu gitu ya dulu tuh enak banget ya sebelum malah dulu tuh emang belum jaman netizen ya iya kita kalau ada temen-temen punya karya bagus kita support banget ya kalau sekarang mah kita tuh diadu-adu gitu ya bukan hanya sesama penyanyi guru sama muridnya pun diadu-adu gitu loh luar biasa kan gitu itu sih sebenarnya itu sih yang 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 jujur dibalik senyumanku ini ini jalan dibalik senyumanku aku yang Wallace ini sebenarnya aku menyimpan keprihatinan sih keprihatinan yang dalam karena sedikit banyak aku tahu lah bagaimana lingkungan kita gitu loh maksudnya hal-hal kayak gitu tuh tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang di luar sana gitu siapapun mereka ya kita baik-baik aja kita peserah-meserah aja gitu loh tapi karena kadang-kadang karena komentar-komentar yang seperti itu gitu tuh kadang-kadang kayak jadi menyakitkan satu dengan yang lain gitu loh yang tadinya gak ada apa-apa jadi kenapa-kenapa gitu ya harapannya ya kalau memang fans mungkin baiknya support secara baik aja gitu loh jadi maksudnya jangan berkomentar untuk sesuatu hal yang mungkin kalian tidak paham rulenya kalian belum tahu pasti gitu loh jadi karena itu pada akhirnya jadi menimbulkan fitnah gitu terus sebentar gak ada apa-apa gitu iya tapi kalau aku juga sekarang gini Sri kan aku juga sekarang nih yang lagi rame nih Jailan juga rame ya gitu jadi kalau di aku sih kadang-kadang justru memang memang artisnya dan adminnya turun tangan gitu jadi kalau memang ada admin-admin yang ngomongnya buruk gitu ya justru kita suruh biasanya admin mengingatkan tolong ya memang perlunya ya gak perlunya koordinasi antara fan base artis dan fans sebenarnya ya agar jangan kemudian nanti apa seolah-olah fans gitu tapi ngomongnya buruk malah merugikan kan Sri ya merugikan artis ya merugikan merugikan orang yang di supportnya sebenarnya karena gini kalau aku boleh boleh sharing ya itu pernah itu pernah terjadi di aku gitu di sosial media juga mereka menghujat sedemikian rupa mencaci maki dan sebagainya apakah aku marah? enggak gitu ya kenapa? mungkin karena kita udah dewasa ya jadi kita menyikapi hal-hal kayak gitu tuh kayak yaudahlah kita berusaha untuk lebih wise aja menghadapinya kenapa? karena kemarahan kalau dihadapi dengan kemarahan ya hasilnya juga nanti malah menjadi tidak baik jadi saat itu intinya karena satu dan lain hal lah aku dihujat lah ya dan kupikir aku enggak punya niatan untuk membela diri karena memang aku merasa tidak salah yang aku lakukan adalah yang terpikir di otakku adalah aku wajib untuk memberikan penjelasan sehingga mereka paham mereka tahu walaupun honestly aku skeptik ya namanya mereka dasarnya kalau udah nggak suka nggak suka aja gitu kan semakin kita baik semakin mereka nggak suka kan gitu karena kecenderungan orang yang kadang-kadang berkomentar karena ketidaktahuan karena ketidakpahaman cenderung anti atau gengsi untuk menerima kebenaran gitu karena ya karena kecepatan mereka dalam berkomentar which is itu juga belum tentu benar gitu loh dan pada akhirnya akhirnya ketika aku dihujat-hujat itu biasalah airy lovers masuk mengkantar ya aku bersyukur punya fans-fans yang juga punya ketenangan mereka dewasa gitu jadi memang saat itu ya aku bertindak langsung gitu karena aku nggak mau ada istilahnya kayak nyampah gitu loh di timeline aku gitu kayaknya nggak enak banget type saya jadi negatif gitu maksud aku yaudah biarin aja kalau orang marah biarin nggak perlu dikantar gitu akhirnya aku telepon apa apa ketua fans klubku kasih tau tolong dikasih tau yang lain nggak perlu dikantar biarin aja nanti akan hilang dengan sendirinya karena penentu mereka mau terima dan akhirnya yaudah hilang gitu aja gitu iya makanya cekgu adi harus sabar ya harus sabar kalau aku sebenarnya gitu tapi kalau adi mentalnya udah kuat lain kayak gitu secara kan juga ke anak-anak juga kan adi jadi dalam beberapa hal emang keras ngajarin hal kayak gitu kalau aku sebenarnya gini aku sebenarnya nggak terlalu peduli sih dengan hal-hal yang sifatnya omongan buruk atau hujatan ya Ria gitu tapi kalau kesalahpahaman dan ketidaktahuan itu mesti dijelaskan sih gitu dan mesti diluruskan terlepas setelah itu mereka bisa mengerti mau mengerti atau tidak ya itu udah urusan masing-masing tapi kewajiban adi kan sudah dilakukan untuk memberikan penjelasan ya terus gini terus gini kita kan bikin konten dalam mereka menjelaskan gitu ya terus mereka komentar terus aku bikin bikin ibadinya potongan di sosmed agar apa namanya ya mereka kalau emang kepo memang pengen tau ya silahkan nonton kalau nggak tau ya nggak peduli juga gue ya gitu terus tau nggak jawabannya kayak apa eh tolong jangan ditonton nanti yang ada enak dia dapet adsen gitu oh gitu ya Allah terus gue balesnya tau nggak sih ya Tuhan perasan selama ini adsennya tuh nggak cukup buat bayar listrik gue deh gitu nggak segitu maksudnya mereka tuh emang nggak mau tau juga makanya mereka meyakini apa yang memang mereka mereka anggap itu benar walaupun itu nggak benar gitu ya jadi memang kasian sekali gitu maksudnya prihatin ya kayak apa ini gara-gara netis gara-gara apa harusnya teknologi itu membuat membuat orang tuh jadi tambah pintar gitu ya ini kok malah jadi tambah aneh ya nggak sih ini ada yang masuk di live aku ini temanya hari ini apa temanya hari ini aku ngobrol sama sahabatku sayang hahaha jadi itu terjadi juga gini hmmm kita bicara tentang komentar-komentar ya hmmm kemarin pun sempet ketika live ada yang komen hmmm kenapa kok banyak artis sekarang pada ngamin juga sih tiktok gitu hmmm terus aku bilang nih sayangku ya kasih pengertian semua orang yang nge-live nih di tiktok tidak semua tujuannya sama loh ada yang memang ya pertama gini pertama tiktok menyediakan sistemnya menyediakan segala suatunya which is semua orang berhak tidak hanya artis kalian aja berhak apalagi artis kan gitu loh maksudnya kita sama gitu pengguna-pengguna sosial media lalu ya mungkin ada yang memang mencari rezeki melalui live streaming mereka salahnya dimana gitu loh itu halal kok gitu loh nah cuman jangan disamakan dengan aku kalau aku aku tuh ingin menghibur diriku sendiri terus aku tuh seneng ngeliat kadang-kadang temen aku lagi nge-live gitu kayak pengen bersilaturahmi aja gitu loh so kalau tiba-tiba kalian memberikan gift memberikan apapun itu ya aku patut mengapresiasi karena buat aku tuh bentuk perhatian kalian cinta kasih sayang kalian gitu jadi jangan dianggap kita ngemis-ngemis gitu ya ya kalau aku kalau menurut aku sih gini ya kalau menurut aku sih gini kalau dulu memang eranya TV kita jadi bagaimana caranya berlomba bikin sesuatu yang menarik perhatian TV karena media promosi adalah TV surat kabar, input time-man dulu gitu ya kita bikin apa yang menarik agar kita bisa tampil di sana nah sekarang memang tidak bisa dibungkiri kalau tiktok itu media promosi yang paling paling ramai paling banyak diminati untuk saat ini gitu loh justru kalau aku kalau aku kalau ada punya artis yang tidak mau susah main sosial media aku gak mau kerjasama gitu loh berarti lu jalan sendiri aja gitu kenapa? karena justru sosial media ini adalah kita kan namanya sosial media media untuk penyebaran karya-karya kita gitu loh bagaimana kemudian kita mengklaim karya kita itu hebat atau bagus kalau orang gak tau udah gitu harusnya sih buat kalian para penikmat musik mungkin yang suka dengan karya-karyanya siapapun lah artis siapapun ya harusnya malah senteng loh kalian bisa ketemu langsung di tiktok bisa ngobrol, nonton nge-live-nya dan sebagainya gitu makanya aku, aku juga kalau di live aku, aku selalu mengingatkan mereka untuk ya, ya siapapun bebas berkomentar apapun gitu cuman, aku berusaha gimana caranya mereka bisa menjadi orang-orang yang baik gitu yang join di live aku waduh, re-connect nih kenapa nih dan ya itu dia live terbaru dari mereka jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa ya untuk yang belum subscribe subscribe dulu channel ini dan juga tekan tombol loncengnya terima kasih see you di the next video lainnya ya guys abis